Terungkap pekerjaan Marcella Aprilia, mantan kekasih Pratama Arhan, yang diduga menghina sang pesepak bola miskin. Ada pun diketahui sosok Marcella Aprilia ini sempat juga viral, ia pun kembali jadi sorotan lantaran berdasarkan perkataan dari rekannya, diduga ikut menghina Pratama Arhan miskin. Melalui live TikToknya, Marcella bersama teman-temannya kedapatan membicarakan Pratama Arhan dan keluarga barunya dengan Azizah Salsa, bahkan mereka secara terang-terangan menyebut Pratama Arhan miskin, hingga tega menyindir soal kekayaan ayah Azizah Salsa. Lebih lanjut profesi mantan kekasih Pratama Arhan ini pun sontak membuat publik penasaran. Lantas, apakah pekerjaan Marcella Aprilia ini? Diketahui Marcella Aprilia lahir di Semarang, Jawa Tengah, dan kini berusia 22 tahun. Ia merupakan mahasiswa di Universitas Dianuswantoro, Semarang. Marcella pun dikabarkan memiliki minat yang kuat dalam bidang musik, khususnya dalam bidang menyanyi. Namun, nama Marcella Aprilia mulai dikenal luas oleh publik, melalui keterlibatannya dalam hubungan romantis dengan Pratama Arhan. Marcella ini aktif di berbagai momen-momen penting dalam hidupnya di platform media sosial seperti Instagram dan TikTok. Marcella diketahui merupakan seorang penyanyi dan selebgram yang aktif di platform TikTok serta Instagram. Awalnya, ia memiliki sekitar 150 ribu pengikut di Instagram. Namun, setelah kabar pernikahan antara Arhan dan Zizie, pengikut akun Sela melonjak menjadi empat ratusan ribu. Kesuksesan di media sosial ini juga membawanya mendapatkan tawaran endorse dari berbagai brand yang sontak membuat peningkatan pemasukan keuangannya. Selain sebagai selebgram, Sela juga merupakan seorang pebisnis. Ia berbisnis dalam bidang perlengkapan komputer dan printer. Dirinya dikabarkan menjual produk-produknya secara online, menunjukkan sisi wira usaha yang aktif dalam dirinya. Adapun soal hubungan Sela dan Pratama Arhan, kini telah kandas. Mereka sebelumnya telah mengenal satu sama lain sejak masa sekolah menengah. Hingga pada suatu titik, pada saat itu persahabatan mereka berkembang menjadi hubungan asmara yang langgang. Hubungan mereka tidak hanya dibangun di atas dasar cinta romantis, tetapi juga memiliki dasar persahabatan yang kuat. Karena mereka telah melewati berbagai tahap kehidupan bersama. Meskipun cinta dan persahabatan mereka tumbuh kuat, faktor perbedaan agama tampaknya telah menjadi tantangan bagi hubungan Sela dan Pratama Arhan. Dalam kehidupan pribadi mereka, Marcella Aprilia mengikuti keyakinan Kristen, sementara Pratama Arhan adalah seorang Muslim. Perbedaan agama inilah yang kemungkinan besar memiliki dampak pada dinamika hubungan mereka. Hal itu juga dapat dikatakan menjadi salah satu alasan mengapa hubungan mereka harus berakhir. Diketahui pada bulan Juli 2023 lalu, Pratama Arhan dan Marcella Aprilia dikabarkan berpisah. Kemudian, hanya dalam beberapa bulan setelahnya, Pratama Arhan menikah dengan Azizah Salsa yang juga beragama Muslim. Sebagai informasi, polemik antara Marcella Aprilia dan Pratama Arhan ini berawal dari hinaan miskin kepada sang pesepak bola. Melalui siaran live, Marcella bersama teman-temannya kedapatan membicarakan Pratama Arhan dan keluarga barunya dengan Azizah Salsa. Bahkan mereka secara terang-terangan menyebut Pratama Arhan miskin hingga menyindir kekayaan ayah Azizah Salsa. Yang mana diketahui, awalnya salah satu teman Marcella, yaitu Valdi Givari, menanyakan siapa sosok Pratama Arhan. Valdi Givari kemudian menanyakan, apakah Pratama Arhan adalah sosok yang ia kenal miskin. Ucapan temannya tersebut mendapat reaksi tawa keras dari Marcella Aprilia yang seolah sopakat dengan hal tersebut. Tak hanya itu, Marcella dan teman-temannya menyebut soal gaji DPR serta profesi ayah dari Azizah Salsa, Andre Rosiade. Hal inilah yang memancing kemarahan warganep hingga menyebut Sela dan teman-temannya sedang panjat sosial atau pansos. Marcella saat itu juga sempat melontarkan sindiran, yakni bahwa lebih baik pansos daripada berkianat yang seolah menyinggung Pratama Arhan. Ucapan tersebut pun bak menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Pasalnya, banyak warganet yang menyerbu akun Marcella lantaran mulai menyindir-nyindir pasangan Arhan dan Azizah. Tak main-main, pemain tim Nas U23 yang juga sahabat Arhan Asnawi Mengku Alam tak tinggal diam memberikan sindiran menohok. Pria yang dikabarkan tengah dekat dengan Fuji ini langsung menyerang balik Marcella di akun media sosialnya itu. Selain itu, kesebak bola lainnya, yakni Marcelo Ferdinand hingga teman Azizah, Ma'il, juga tak tinggal diam. Unggahan itu langsung direspons oleh Arhan dengan emoji tertawa sembari menutup mulut. Adapun, seusat ulahnya itu viral, Marcella kemudian langsung meminta maaf melalui unggahan Instagram Story. Ia menyadari bahwa perkataannya dan temannya itu kurang bijaksana. Cela juga menyebut bahwa tidak ada maksud menghina lantaran temannya itu hanya sekedar berjanda. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. ya! Terima kasih.